Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Solusi Tekno Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial cara upload website ke hosting C-Panel Video ini berisi cara membuat database di C-Panel, cara upload website ke C-Panel, dan cara pengaturan-pengaturannya Bagi teman-teman yang belum tahu, silakan simak video ini Kita bisa lihat tampilan website ini berada di localhost Atau belum online, dengan kata lain, website ini hanya dilihat oleh kita sendiri Saya buka nama domainnya, ini belum ada data-datanya Sekarang bagaimana caranya agar website ini bisa online dan dapat dilihat orang lain Pertama, kita login ke C-Panel Silakan teman-teman isi username-nya Kemudian masukkan password-nya Kemudian klik login Inilah tampilan C-Panelnya Di sini teman-teman dapat mengupload data-data website Dengan memilih file manager Tapi saya biasanya membuat database dulu baru upload data-datanya Untuk membuat database, teman-teman klik MySQL Database Jika sudah seperti ini, lalu teman-teman buat nama database-nya Kemudian klik create database Database-nya sudah kita buat Selanjutnya teman-teman membuat username-nya Nama username bebas ya Selanjutnya kita isi password-nya Password ini teman-teman samakan dengan yang di atas Selanjutnya klik create user Selanjutnya kita tambahkan username-nya Dalam database yang kita buat tadi Jika sudah benar nama database-nya Dan username-nya Klik add Nah di sini teman-teman centang semua Lalu klik make change Oke kita sudah membuat database baru Langkah selanjutnya kita import database yang ada di localhost Caranya kita kembali ke halaman cpanel Lalu kita klik vhp myadmin Kita pilih database-nya Sebelum import database Teman-teman harus export dulu database yang ada di localhost Teman-teman buka tab baru Lalu ketik localhost Vhp myadmin Ini database yang ada di localhost Kemudian teman-teman export database-nya Klik export Lalu klik go Database sudah kita export Selanjutnya database yang tadi Kita import Klik go Jika sudah berhasil Teman-teman jangan lupa Merubah link-nya Caranya klik wp option Lalu kita ubah link Set url Dan home-nya Kita copy dulu Nama domain-nya Lalu pastikan disini Dan yang home juga sama Oke Sampai disini Kita sudah selesai membuat database Langkah selanjutnya Kita akan mengupload Data-data yang ada di localhost Caranya kita ke file manager Selanjutnya Pilih public html Ini data yang ada di localhost Yang kita akan upload Untuk mengupload Kita harus rubah file-nya Berbentuk zip Sedang proses ya Kita tunggu Sampai selesai Oke Sudah selesai Kemudian Kita kembali Ke public html Klik upload Select file Lalu kita pilih file yang mau di upload Sudah selesai Kita klik reload Sudah masuk file yang kita upload Lalu kita ekstrak file-nya Jika sudah selesai Selanjutnya Teman-teman Harus merubah nama database-nya Karena Jika belum dirubah Tampilannya masih error Maka kita harus merubahnya Caranya Klik kanan Di Wpconfig Lalu klik edit Nama database-nya Username Dan password Kita harus samakan Dengan Yang pertama Kita buat Kita tidak perlu ketik Kita copy saja Database-nya Lalu Pastikan disini Selanjutnya Copy username-nya Lalu Pastikan disini Selanjutnya Password-nya kita isi Kita coba Buka Oke Sudah bisa ya Domainnya Sudah Bisa diakses Selanjutnya Ada satu lagi Yang harus Kita ubah Yaitu Ht aksesnya Contoh Jika teman-teman Membuka menu yang lain Pasti error Itu Karena Ht aksesnya Masih Mengarah Ke Localhost Sekarang Kita ubah dulu Ht aksesnya Dibuka Ht aksesnya Ht aksesnya Tidak ada ya Kalau tidak ada Begini Teman-teman Klik Setting Lalu Centang So hidden file Klik save Sudah ada ya Lalu Klik kanan Edit Ini yang tulisan Dealernya Kita hapus Yang bawah Juga kita hapus Lalu Klik save Lalu Kita coba lagi Oke Sudah tampil ya Teman-teman Oke teman-teman Sekian tutorial Dari kami Semoga Bermanfaat Saya mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!